Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bagaimana keadaan kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat, perhatian Oke Oke, pada video kali ini Saya ingin menjelaskan bagaimana cara Membaca skala pada manifold atau analyzer Dimana manifold ini berfungsi untuk Menentukan angka berapa tekanan dan suhu Pada sebuah freon kompresor Oke, sebelum video saya lanjutkan Silahkan like dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang Dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat Bagi kalian semua Disini terlihat angka 0 Dan ini adalah angka 30 Sedangkan ini ada tulisan PSI Dan kilogram per sentimeter persegi Disini terlihat tulisan Ukuran freonnya R134A R44A R22 Dan R12 Jika untuk melihat berapa tekanan Freonnya Kita tinggal garis lurus saja Disini yang PSI Oke, disini Di angka 0 10 20 Dan selanjutnya sampai 220 Jadi angka yang 0 Dan strip-strip ini Per strip-stripnya itu adalah 2 Jadi 0 2 4 6 8 Dan 10 Lalu disini 10 12 14 16 18 Dan 20 Begitu selanjutnya Sampai di angka 220 Nah yang dari 0 Sampai A30 Yang warna biru ini Ini adalah Rang Untuk kita memvakum Atau menyedot Semua freon Maka jarum ini Akan berada di 30 Tersebut Itu tujuan dari yang Angka 30 Ini Ini adalah untuk Kita memvakum Karena untuk bagian Untuk mengisi dari Angka 0 ini Terus Berapa yang akan kita inginkan Pada standar ukuran tersebut Kemudian Yang Skala biru Di bawahnya ini Ini terlihat Angka di R134A Karena ukuran untuk Freon mobil itu Adalah R134A Maka disini Kita Bisa garis lurus Ini ukurannya adalah Derajat Celsius Ini adalah Suhu Untuk Freon Atau Suhu Dalam Ruangan tersebut Saya ambil contoh Misalkan Tekanan freon kalian Di angka 30 Ini Kita garis lurus Kesini Nah ini di angka Minus 20 Derajat 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 Celsus Oke Cukup paham ya Bagaimana Cara Mengetahui Skala suhu Dan skala tekanan Untuk Freon Sehingga kita Kita garis lurus Kesini Untuk bagian PSI Dan untuk Suhu Yang warna Biru ini Sesuaikan dengan Jenis Freon nya Oke Itu untuk Untuk melihat Skala untuk Low Pressure Sekarang kita Beralih ke High Pressure Dan ini Adalah skala Untuk yang High Pressure Dimana Setiap Ukurannya Ialah 0 25 50 75 100 Sampai Dengan Di angka 450 Dan untuk Melihat Tekanan Freon Dari High Pressure Kita Lihat Disini Angka Atau Tulisan PSI Kita Tarik Garis lurus Kesini Nah ini Adalah Angka Untuk Melihat Tekanan Dari High Pressure Sebuah Kompresor Terus Sampai Di angka 500 Sedangkan Disini Yang warna Biru Ini Sama Seperti Yang Tadi Ini Adalah Tekanan Untuk Suhu Sama Adalah Ukurannya Derajat Celsius Dan Pembacanya Pun sama Tinggal Kita Garis Lurus Berapa Angka Yang Di PSI Dan Terlihat Berapa Untuk Skala Suhunya Cukup Mudah Ya Kawan Cara Membaca Skala Dari Manifold Atau Analizer Tersebut Jadi Manifold Ini Khusus Untuk Jenis Kendaraan Bermobil Karena Kalau Untuk AC Yang Bagian High Pressure Ini Tidak Usah Dipasang Kita Cukup Menggunakan Yang Bagian Low Tapi Kalau Untuk Penggunaan Untuk Mobil Ini Dua-duanya Harus Terpasang Karena Untuk Melihat Berapa Yang Untuk High Pressure Dan Berapa Untuk Low Itu Adalah Tujuannya Mengapa Untuk Penggunaan Pada Analizer Double Ditentukan Untuk Kita Mengecek Bagian Kondisian Pada Mobil Karena Jika Ini Bergerak Pada Suhu Atau Tekanan Tentu Misalkan 30 Maka Yang Bagian High Pressure Juga Akan Bergerak Di Antara 200 Sampai 250 Itu Semacam Patokan Antara Low Dan High Oke Demikian Bagaimana Cara Membaca Skala Manifol Atau Analizer Secara Mudah Terima Kasih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bosses Sama Umbudging foreign America Wabarakatuh D 打 bul 納